I channel Pemirsa I channel, saya Ansori, Executive Chef Haris Festival Setiliong Bandung Hari ini saya akan coba memasak beberapa macam makanan Yang berbahan dasar dari ikan, kemudian ini ada ayam, ada daging sapi Yang pertama dan ada beberapa macam lagi yang lain nanti sambil kita jalan, kita sambil sebutin Yang pertama kita masak ayam gantung Bahan dasarnya dari ayam, kemudian nanti ayam ini kita isi dengan beberapa macam rempah-rempah Indonesia Ini sangat simple sekali ini, kita pertama cincang acak saja ini daun bawang Secukupnya sampai nanti ayam ini penuh diisi sama rempah-rempah Kemudian ada bawang merah, cukup 2 siung Kemudian ada bawang putih Biar mudah kita langsung keprek saja begini Kemudian kita kasih Di sini ada garam, cukup seperempat sendok saja Kemudian ini ada merica Ada penyedap, kemudian ini ada paprika hitam Kemudian ini kita aduk saja Kita masukkan ini ke dalam perut ayam Mulai menggoreng ayam gantung Nanti ayam yang sudah dikeringkan, nanti kita masukkan ke dalam minyak Nah seperti ini Jadi dari sisi sebelah 15 menit Nanti setelah 15 menit Gak giliran Kita goreng yang sisi dadanya Itu sangat mudah sekali Nah sekarang kita mulai ke ikan Nanti ikan ini Kalau bisa dimasak macam-macam apa saja Cuma kali ini saya coba ikan gurami bule asam pedas Sama gurami bumbu mangga muda Bumbu rujak mangga muda Pertama kita coba bagi dua Ini ikan ini kita bagi dua Karena kita mau masak dengan dua menu Jadi kita pilih sebelah kita bagi dua Sebelah kita potong saja Kemudian sebelahnya lagi kita pilih juga Nah seperti ini Lalu kita bumbuin dulu Dengan garam dan merica saja Kita coba siapin telur Kita tambahin tepung sedikit Sekarang sudah matang Nah ini ikan tadi kita tata disini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Asam Padi Asam Padi Selamat menikmati 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 Untuk special stall-nya sendiri kita ada sei sapi dan ayam gantung, itu buatannya Chef Ansori tuh, yang udah pasti terkenal banget. Kemudian juga untuk kamar sendiri kita ada room promotion, kita punya Haris Ramadhan Comfort, jadi selama bulan Ramadhan. Kita ada promo kamar dengan sarapan atau sahur, kemudian juga untuk setiap pemesanan lewat channel www.harishotels.com Ada promo free breakfast atau sahur, jadi harganya hanya room only, tapi sudah mendapatkan breakfast dan sahur. Oke untuk kulinernya sendiri, setiap hari selama bulan Ramadhan kita punya festival Ramadhan Nusantara, itu ada di Haris Cafe Lantai 3. Jadi pemirsa bisa mencoba lebih dari 100 jenis masakan Nusantara, dan yang paling spesial banget yang tadi sempat dimasak juga sama Chef Ansori, Kita punya special stall yaitu sei sapi dan ayam gantung, jadi pengen tau seperti apa ayam gantung buatan Chef Ansori langsung kesini aja. Oke dan sudah lebaran juga, kita masih punya banyak nih yang spesial untuk pemirsa e-channel. Untuk rate Ramadhan sendiri dan lebaran itu nanti bisa langsung dicek aja untuk mendapatkan rate perbaik, yaitu di www.harishotels.com Langsung cari aja Haris Festival City Link Bandung, disitu kita garanti bahwa rate yang ada itu adalah the best rate dibandingin dengan pesan dari online travel agent lainnya. Kemudian juga nanti mungkin sudah lebaran, ada rencana untuk halal bi-halal mungkin, kita juga punya paketnya halal bi-halal, langsung kontak aja nanti ke 022 612 8600, nanti kita akan share juga untuk paket halal bi-halalnya. Oke untuk Haris Festivaling sendiri, kita punya berbagai macam fasilitas juga nih buat nanti pemirsa e-channel yang mau menginap mungkin pada saat lebaran, kita memang punya berbagai fasilitas yaitu ada gymnya, kemudian juga kita punya spa, kemudian kita ada swimming poolnya yang pasti, dan kita juga punya Dino Kids Club khusus bagi keluarga yang akan menginap, nanti anak-anaknya juga bisa menghabiskan waktu di sana. Kemudian untuk lihat-lihat juga ada apa aja barang-barang di sini, kita juga punya Haris Butik, jadi kalau misalnya mau beli baju dan lain-lain juga ada di sini. Untuk fasilitas meeting room dan convention sendiri, kebetulan kita punya convention hall terbesar di Jawa Barat yang memang bisa menampung sampai dengan 4.000 orang. Jadi berbagai kebutuhan seperti meeting atau misalnya mungkin wisuda atau misalnya wedding, kita bisa banget nih langsung ke sini aja, karena kita punya convention hall terbesar juga ada berbagai macam meeting room dengan berbagai ukuran juga. Jadi di sini juga kita punya ballroom, satu ballroom, ada meeting room dan ada convention hall. Jadi yang pasti sudah lengkap banget buat kebutuhan pemirsa e-channel. Oke, jadi pemirsa e-channel bisa langsung datang aja ke Haris Hotel Festival City Link Bandung. Itu kita letaknya ada di Jalan Pertan nomor 241 Bandung. Kemudian juga untuk lihat-lihat nih seperti apa kondisi hotelnya, kamarnya seperti apa, ada makanan apa aja di sini, bisa langsung follow juga sosial media kita di app Haris City Link Bandung. Kita kali ini akan coba masak untuk sei sapi cabai hijau. Bahan-bahannya tentu saja ada, kita cukup satu siung bawang merah, kemudian cengek hijau, dua siung bawang putih, kemudian tentu saja ada cabai hijau. Nah, ini nanti kita blender, kita blender, tapi sebelum blender ini kita potong dulu daging sapinya. Kita tumis ini dulu, oh bawang merah. Kita langsung tumis, kita langsung tambahkan ini cabai hijau, sambal cabai hijau, sederhana sekali pemirsa e-channel untuk bikin sei sapi. Kemudian kita tinggal masukkan ini daging sapi yang sudah diiris tadi. Kita tunggu sebentar sampai bumbunya meresap ke dagingnya. Ini saya sudah siapkan daun singkongnya, daun singkongnya cukup direbus saja, kemudian ditumis sedikit. Ini kita pilih dulu. Ini kita pilih dulu. Kita kalau bikin gorengan, lebih baik itu pakai pahanya. Rasanya lebih enak daripada dadanya. Nah ini gampang sekali. Ini tinggal kita potong-potong kecil-kecil. Kemudian kita tambahkan ini daun bawang, diiris tipis saja. Cukup. Cukup. Kemudian kita tinggal kasih garam merica. Kemudian kita aduk. Cuma ini ngaduknya harus pakai tangan, karena ini harus sampai sampai seperti hancur gitu dagingnya ini. Jadi kita aduk terus sampai bumbu merata dan si daging ini benar-benar lumer gitu. Kemudian kita tinggal masukkan ini ke sini. Kita bentuk bulat. Nah ini ada kuning telur. Kita kasih kuning telur sedikit di atas supaya kelihatan manis. Kemudian kita langsung goreng. Menggoreng pangsit kelihatannya sangat sederhana, tapi kalau apinya kepanasan nanti luarnya gosong, tapi dalamnya masih mentah. Nah jadi kondisinya harus seperti ini. Nah jadi kondisinya harus seperti ini. Ya ini pangsit goreng. Sudah selesai. Kemudian kita tadi lagi ngukus siomai. Kita cek dulu apakah sudah matang. Wah mantap sekali ini. Pas 15 menit. Tampak. Masakan kita yang kelima. Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim. selamat menikmati selamat menikmati